selamat pagi sahabat tambak semuanya bagaimana kabarnya kali ini kegiatan kita adalah menabur bibit udang ini tambak yang sama yang kemarin ya kita sudah tabur bibit bandeng sudah umur satu bulan lebih sekarang kita akan menabur bibit udang ditambak yang sama karena udang dan bandeng bisa hidup berdampingan dan tidak saling mengganggu sebagai catatan kalau ditambak sekiranya ada predator atau ada ikan liar yang mengganggu kelangsungan hidup udang sebaiknya diracun terlebih dahulu sebelum ditabur bibit udang misalnya dengan racun dasinon untuk mematikan udang-udang liar dan kakap kemudian bulan-bulan ikan itu ya lalu diracun prosit untuk mematikan ikan nila dua racun tersebut bisa mematikan ikan liar tanpa mengganggu kelangsungan hidup bandeng nah ini saya rekomendasikan diracun sebelum menabur bibit udang selanjutnya saya akan menerangkan beberapa langkah-langkah penebaran benur udang yang baik dan benar ini menurut pengalaman saya dan yang saya amati ya mengapa kita perlu menebar benur dengan baik dan benar nah tujuannya itu agar nilai sintasan atau nilai kelangsungan hidup udang nanti akan tinggi tentu sebelum kita menabur bibit kita supaya tahu dulu bibit itu dipastikan bahwa bibit tersebut benar-benar sehat sehat dan aktif tidak sedang bermasalah nah ciri-ciri bibit yang baik itu menurut pengalaman saya yang pertama ukurannya seragam jadi tidak rucah tidak campur-campur kemudian gesit responsif kalau disentuh setidaknya dengan ciri-ciri tersebut kita bisa pastikan kalau benar dalam keadaan sehat dan siap untuk ditabur langkah pertama apungkan plastik yang berisi benar ke dalam tambak kurang lebih waktunya 10-15 menit tujuannya apa tujuannya agar udang menyesuaikan suhu dengan air yang ada ditambah selanjutnya buka plastik satu persatu siram-siram air tambak ke dalam plastik sedikit saja biarkan selama 10-15 menit dalam keadaan terbuka tujuannya agar udang menyesuaikan dengan suhu udara di sekitar lokasi tambak terakhir miringkan plastik atau tenggelamkan pelan-pelan tujuannya agar udang berenang keluar dengan sendirinya jadi tidak usah dituang tidak usah dilempar kita miringkan saja atau tenggelamkan saja pelan-pelan biarkan udang keluar berenang dengan sendirinya sebagai catatan saja untuk waktu penebaran benar sebaiknya saya sarankan di waktu pagi atau malam hari karena apa? karena biasanya benar itu dikemas ke dalam plastik dengan air suhu rendah maka dengan adanya kita menabur benar di pagi atau malam hari dengan suhu rendah cuaca dengan suhu rendah akan mempercepat proses aklimatisasi atau adaptasi suhu sehingga udang tidak mudah stres jadi proses ini proses penebaran benar ini sebenarnya adalah proses penyesuaian atau aklimatisasi benar terhadap lingkungan baru termasuk suhu, oksigen, dan kadar salinitas air nah proses aklimatisasi ini atau penyesuaian atau adaptasi benar dengan lingkungan baru ini akan berjalan dengan baik ketika perbedaan salinitas air dan suhu di dalam kemasan benar tidak berbeda jauh dengan salinitas air dan suhu di dalam tambah nah saya sarankan untuk perbedaan suhu yang baik itu tidak lebih dari 5 derajat celcius dan perbedaan salinitas air maksimal 5 ppt demikian semoga video ini bermanfaat untuk para petambah semuanya jangan lupa subscribe channel ini agar mendapatkan informasi-informasi seputar dunia pertambahkan terima kasih, selamat beraktifitas kembali salam sukses petambah Indonesia salam sukses petambah Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati